Intro Halo selamat sore pemirsa, senang sekali kabar pembilu kada kembali hadir menjumpai ada dan tentunya selama 30 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini dari perhelatan pil kada 2024 di sejumlah daerah Sampai saya Vilpus Yonasov, langsung saja kita mulai kabar pembilu kada selengkapnya untuk Anda Kita langsung saja ke berita pertama pemirsa calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Rituan Kamil Suswono memanfaatkan masa kampanyenya dengan bertemu tokoh dan warga Jakarta Sementara pasangan Rido menggalakkan kembali program Umroh Haji untuk pengurus masjid saat bertemu pimpinan Dewan Masjid Indonesia di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara Rituan Kamil datang ke Kelurahan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara bertemu dengan pimpinan Dewan Masjid Indonesia atau DMI Dalam pertemuan tersebut Dewan Masjid Indonesia memaparkan sejumlah aspirasinya antara lain meminta Cagup Jakarta ini untuk mempertahankan dan meningkatkan anggaran masjid Salah satunya adalah program Umroh Haji untuk marbot masjid dan para pengurusnya Menanggapi hal itu RK mengatakan permintaan itu merupakan catatan yang akan ia perjuangkan jika terpilih nanti 90 persen aspirasi tentang bagaimana dulu ada anggaran-anggaran untuk masjid tolong dipertahankan dan ditingkatkan ada kegiatan-kegiatan di masjid tolong disupport saya kira itu menjadi catatan nanti jika memang terpilih tentu aspirasi itu kita perjuangkan karena membangun Jakarta itu kan setengahnya gagasan dari calon setengahnya adalah kemauan warga yang kita perjuangkan Ridwan Kamil juga menghadiri acara IDEA Fest 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center Jakarta Dalam kesempatan ini Ridwan Kamil menyampaikan idenya mengenai lahan reklamasi di Jakarta Utara RK juga mengusulkan Kepulauan Seribu sebagai kawasan ekonomi wisata khusus untuk mensejahterakan warganya di mana gerbang wisata Kepulauan Seribu akan berada di kawasan Ancol Minggu siang pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urus 1 Ridwan Kamil dan Suswono juga menerima dukungan dari Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau Soksi RK menyatakan bahwa Soksi siap mengumpulkan dukungan bagi pasangan Ridwan Ridwan Kamil juga menghadiri Kop Darwil PSI di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Dalam kesempatan ini, RK mengaku sangat optimis bisa memenangkan Pilgub Jakarta dengan satu putaran dengan catatan PSI menyulitkan kekuatannya di beberapa wilayah basis Ridwan Kamil juga berharap PSI dan partai lainnya di Koalisi Indonesia Maju Plus dapat bekerja maksimal hingga memasuki masa pencoblosan 27 November mendatang Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan Sementara itu, calon wakil gubernur Jakarta dari pasangan nomor urus 2 Kun Wardana menggelar diskusi program internet gratis bagi setiap rumah di Jakarta Kun berharap keberadaan internet gratis bisa meningkatkan produktivitas warga Jakarta Calon wakil gubernur Jakarta pasangan nomor urus 2 Kun Wardana menghadiri diskusi program internet gratis bagi setiap rumah di Jakarta Diskusi ini dilakukan bersama dengan Badan Pengurus Wilayah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Jakarta Kun berharap keberadaan internet gratis bisa meningkatkan produktivitas warga Bila koneksi internet ini sudah bisa direalisasikan untuk seluruh rumah di Jakarta ini maka di sana akan ada kesetaraan juga keberpihakan kepada warga Jakarta dan juga produktivitas warga Jakarta akan semakin meningkat Nah di dalam realisasinya ini kita menginginkan semua pihak menang jadi win-win solution Selain produktivitas, Kun menyebut internet gratis bisa memaksimalkan pelatihan prakerja online Dari Jakarta, Asben Benef TV One mengabarkan Sekarang kita ke pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urus 3 Pramono Anung Rano Karno yang kembali menyampaikan sejumlah janjinya kepada warga Dalam kunjungannya ke Kelapa Gading Jakarta Utara Pramono berjanji menggratiskan tarif LRT dan MRT untuk 15 golongan pekerja Menyikapi hasil survei elektabilitas terbaru Pramono mengklaim elektabilitasnya terus meningkat Jagup Jakarta nomor urus 3 Pramono Anung melakukan safari politik ke Kelapa Gading Jakarta Utara Pramono menemui ratusan warga yang didominasi ibu-ibu untuk mengikuti senam pagi di lapangan tenis kayangan Kelapa Gading Pramono tampak mengikuti seluruh gerakan senam sesuai dengan irama musik Usai melakukan senam pagi, Pramono menjanjikan akan memperbanyak ruang terbuka hijau di Jakarta untuk tempat berkumpul dan aktivitas warga Tak hanya itu, melihat pembangunan LRT yang tersambung ke Kelapa Gading Pramono juga mengatakan akan menggratiskan tarif LRT dan MRT untuk 15 golongan pekerja jika terpilih menjadi gubernur Jakarta Jadi saya sudah mempelajari dan saya yakin skemanya bisa 15 golongan yang akan digratiskan yang sekarang sudah gratis naik busway kita akan gratiskan kalau saya diberi amanah untuk naik MRT dan LRT tetapi untuk itu harus bekerja sama dengan pemerintah pusat karena ada bagian-bagian yang juga bagiannya pemerintah pusat kalau itu dijalankan maka bukan hanya Jakarta yang mendapat manfaat tetapi yang dari Depok, dari Bekasi, dari Tangerang, Tangerang Selatan semuanya mendapatkan manfaat di tempat lain, dengan diiringi lantunan salawat calon wakil gubernur Jakarta nomor urtiga, Rano Karno mengunjungi kampung Bukit Duri, Jakarta Selatan Rano Karno berselaturahmi ke rumah kerabatnya almarhum Haji Muhammad Zen sambil bertemu dengan warga sempat dan menjanjikan sejumlah program kerja salah satu janji yang disampaikan Rano adalah program pembangunan sarana publik serta CCTV dan internet gratis untuk masyarakat Jakarta dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan lantas apa saja kegiatan kampanye Paslon Pilkada Jakarta hari ini kita langsung saja bergabung dengan rekan Hilda Ramadanti untuk memantau kegiatan pasangan Rido kemudian ada Rizka Salsabila untuk memantau kegiatan Kunwardana sementara juga ada Josephine Kezia yang akan mengabarkan kegiatan Paslon Pramono Rano kita ke Hilda terlebih dahulu silakan Hilda dengan laporan Anda ya baik, selamat siang menuju sore Filip dan juga pemirsa memang untuk kegiatan dari calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ritwan Kamil hari ini melakukan silaturahmi bersama juga dengan Dewan maksud kami dengan pimpinan dari Dewan Masjid Indonesia di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara dan memang untuk pertemuan hari ini RK membicarakan mengenai anggaran-anggaran yang nantinya akan direalisasikan ketika ia berhasil menjadi gubernur DKI Jakarta pada November mendatang dan memang tadi juga kami sempat memantau saat Ritwan Kamil sampai di tempat memang tadi antusiasme dari warga juga sangat baik dikarenakan memang setelah agenda selesai begitu Ritwan Kamil ini melakukan foto bersama dengan warga-warga sekitar nah untuk pembicaraan RK bersama juga dengan Dewan Masjid Indonesia tadi ini mengenai bagaimana penambahan kuota untuk haji dan juga umroh bagi para pengurus masjid ataupun marbot masjid selain itu juga untuk para pengurus jamiah seperti ketua bendahara dan juga sekretaris masjid tersebut dan memang nanti maksud kami dan juga tadi RK sempat menyampaikan terkait juga dengan tidak boleh membawa anak kecil saat kampanye dan memang sudah dikonfirmasi juga dari RK memang tidak boleh membawa anak kecil pada saat kampanye terutama kampanye yang berlandaskan pencoblosan ataupun kampanye akbar nah sementara demikian Philip kembali ke studio terima kasih Hilda atas laporannya dari lokasi kampanye Rido sekarang kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana lokasi kampanye dari pasangan Dharma Kun kita langsung saya tanyakan kepada rekan kami Rizka Salsabila yang saat ini berada di lokasi Rizka silahkan dengan laporan Anda ya Philip dan juga pemirsa sebelumnya calon wakil gubernur nomor urut 2 dari jalur independen Kun Dharma Kun Wardana ini sebelumnya melakukan diskusi mengenai program internet gratis 100 Mbps bagi seluruh rumah yang ada di Jakarta ada pun diskusi ini dilakukan bersama dengan asosiasi penyelenggara internet Indonesia yang khususnya untuk daerah Jakarta yang mana dari Kun Wardana dan juga ketua pengurus menyampaikan bahwa tentunya internet gratis untuk setiap rumah di Jakarta ini sangat dimungkinkan hanya menunggu realisasinya saja yang mana secara infrastruktur ini sudah berjalan 80% mengingat kabar fiberoptik ini berada di setiap depan rumah warga kota Jakarta yang mana tentunya hal ini juga turut bersinergi dengan rencana-rencana ataupun program yang diajukan oleh pasangan nomor urut 2 Cagup dan juga Cagup Jakarta yang mana meningkatkan lapangan pekerjaan yang memanfaatkan potensi dari digitalisasi termasuk membuka peluang di bidang games, aplikasi dan juga fashion tentunya hal ini juga turut membangun UMKM masyarakat dengan cara mendigitalisasi agar terintegritas dengan dunia digital Demikian Filip Terima kasih Rizka atas laporannya Sekarang kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana agenda kampanye dari pasangan Rano Karno Sudah ada rekan kami Josephine Kezia disana Josephine silahkan dengan laporan Anda Ya baik Filip dan juga pemirsa TV One hari ini calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung kembali melanjutkan dialognya dengan warga hari ini di kawasan Cideng Jakarta Barat dimana tadi Pramono tiba pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan dialognya bersama dengan para warga yang mana ada sejumlah masalah yang memang dikeluhkan oleh warga setempat diantaranya adalah masalah selokan yang tidak mengalir dengan baik dan juga warga yang tinggal di sekitar rel kereta ini mengharapkan adanya perbaikan infrastruktur yang dimana salah satunya adalah dibuatkan pagar sederhana untuk kemudian menghindari adanya kecelakaan dan kemudian juga Pramono juga kembali menegaskan mengenai adanya pemasangan CCTV dimana wifi yang kemudian dipasang untuk CCTV ini kemudian bisa digunakan untuk warga kemudian untuk mengakses internet dan juga Pramono kembali menegaskan mengenai keinginannya untuk memperbolehkan warga tamatan SD untuk bisa menjadi petugas penanganan prasarana dan sarana umum PSSU dan kemudian setelah berdialog selama kurang lebih 1 jam pada pukul 13.30 Pramono langsung melanjutkan ke agenda berikutnya sementara demikian dari Cideng Jakarta Barat untuk agenda Pramono hari ini kembali ke studio baik terima kasih Josephine Kezia atas laporannya dan juga tadi ada Hilda dan Rizka atas laporan terkait agenda kampanye pasangan 01, 02, dan 03 selamat kembali bertugas rekan-rekan pemirsa anggota DPR RI menggelar rapat paripurna sekaligus menandai akhir dari masa bakti anggota DPR periode 2019-2024 lantas apa saja yang akan dibahas akan kami hadirkan informasinya sesaat lagi terima kasih Anda masih menyaksikan kabar pemilu kada pemirsa anggota DPR RI menggelar rapat paripurna sekaligus menandai akhir dari masa bakti anggota DPR periode 2019-2024 meskipun hari ini merupakan rapat paripurna terakhir namun masih banyak agenda yang ternyata dibahas pada rapat paripurna penutupan ini terdapat 15 agenda yang dijadwalkan dibahas sementara Ketua Umum DPR RI Puad Maharani juga menyampaikan pidato penutupan terakhir di rapat paripurna ini lantas apa saja yang dibahas dalam sidang paripurna DPR hari ini dan bagaimana persiapan untuk pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 kita bergabung dengan rekan Leo Chandra langsung dari gedung DPR RI Jakarta Leo silakan dengan laporan Anda ya Filip selamat sore benar sekali tadi baru saja kita juga menyaksikan sidang paripurna terakhir di gedung MPR DPR RI yang tadi juga ditutup oleh Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani yang mengatakan bahwasannya dia berterima kasih untuk seluruh anggota legislatif yang sudah sama-sama bekerja untuk membangun bangsa ini dan juga mengharapkan untuk kepemimpinan selanjutnya yang dapat diteruskan untuk membangun bangsa Indonesia lebih baik dan tentunya setelah tadi kita mendengarkan sidang terakhir di DPR di Komplek Senayan Jakarta Pusat ini memang selanjutnya ini adalah gladi resik untuk agenda besok tanggal 1 Oktober 2024 yaitu agenda penyupa pengucapan sumpah atau janji anggota DPR, DPD dan juga MPR RI periode 2024-2029 yang dimana memang diketahui tadi gladi resiknya dimulai pada pukul 2 lebih 30 waktu dari syabat dimana terlihat juga sejumlah ataupun beberapa anggota dari DPR, MPR dan juga DPR, DPD ini juga mengikuti gladi resik dan informasinya besok ini akan dimulai pada pukul 9 lebih 20 dengan pembacaan ataupun Ketua Komisi Pemilihan Umum mengumumkan anggota tertua dan juga termuda DPR, DPD dan juga MPR RI, diketahui juga besok Presiden Jokowi Dodo dan juga Wakil Presiden juga hadir bersama dengan tamu undangan yaitu Duta Besar dan juga lembaga-lembaga negara petinggi partai politik, menteri dan juga lembaga-lembaga non-kementerian dan juga informasinya ada sebanyak 580 anggota DPR RI yang juga ini akan mengikuti besok pada masa 2000, jabatan masa 2024 hingga 2029 dimana ini persiapan sudah mencapai 95% dimana tadi Filip juga kami menyaksikan bahwasannya sejumlah tempat-tempat lokasi di Kompleks Senayan ini memang didominasi dengan hiasan bunga berwarna merah dan juga warna putih yang menandakan ini juga akan menyambut anggota DPR, DPD dan juga DPRD yang baru begitu laporan yang bisa kami laporkan kembalikan dari studio, Filip Terima kasih atas laporan Anda, Leo Chandra langsung dari gedung DPR RI Selamat kembali bertugas, Leo Pemirsa, bagaimana kegiatan di Pilgub? Sumut, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda Calon Gubernur Sumatera Utara Bobina Sution datang ke salah satu sekolah di Sibuhuan untuk menghadiri kegiatan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Calon Gubernur nomor urus satu ini mendapatkan sambutan meriah dari warga kota Sibuhuan mereka antusias menyelami menantu Presiden Jokowi tersebut Setelah acara selesai Bobi langsung menuju lapangan Maduma Sibuhuan untuk melanjutkan kegiatan acara maulid yang digelar tim relawan Bobi Lovers di lapangan Maduma Kota Sibuhuan Padang Lawas Di Padang Lawas Bobi juga melakukan pertemuan dengan partai koalisi pendukungnya Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara Irfan TV One mengabarkan Saat berkunjung ke Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan Calon Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berdialog dan berdiskusi dengan tokoh masyarakat Edi dan tim relawan pendukungnya menerima masukan dari masyarakat Edi mengatakan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dan diprioritaskan di Labuhan Batu Selatan yakni infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, dan perkebunan Yang keempat, dia tidak menjadikan kualitas pertanian tetapi dia lebih cembuh untuk ada pertemuan relatif posisinya adalah di perubahan sawit dan rambung rambung itu karet inilah yang harus kita garap Relawan Edi, simpatisan, dan pendukungnya berharap pasangan Edi Rahmayadi, Hasan Basri dapat unggul dan memenangkan Pilgub Sumatera Utara pada 27 November 2024 mendatang Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara Edi Syaputra, TV One mengabarkan Ya pemirsa, dua agenda kampanye Pilgub Sumatera Utara Utara Utaraель sekaligus menutup jumpa kita di kabar pemiluka dari hari ini Sesaat lagi, Anda dapat menyaksikan beragam dialog menarik di program Kabar Petang Akhir kata, saya Phil Busionaso mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa